Intro Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi di bidang kepelabuhan, maritim dan logistik, Presiden Jokowi Dodo didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizuar meresmikan IPC Corporate University yang berlokasi di Ciawi Bogor. Universitas yang merupakan anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia ini akan mendukung program pemerintah dalam membangun pelabuhan dan tol laut di berbagai kota di Indonesia. Menurut Presiden Jokowi, saat ini Indonesia tengah membutuhkan SDM dengan kompetensi teknis bidang kepelabuhan guna merealisasikan pembangunan pelabuhan dan tol laut yang akan meningkatkan sistem logistik nasional dan konektivitas global. Memilihat 2 ke 3 dari Indonesia adalah air. Tidak salah kalau ke depan kita ingin konsentrasi dan fokus di maritim. Dan tahun ini, beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kemaritiman juga kita lakukan. Memang urusan maritim, urusan tol laut, seperti tadi Pak Liru sampaikan, tidak hanya berbicara masalah membangun pelabuhan, tidak hanya berbicara memberi kapal atau membuat kapal, tapi bagaimana juga sistem itu dibangun, tapi juga bagaimana SDM sebagai manusia itu disiapkan. Universitas yang terletak di kaki Gunung Salak, Kampung Gadog, Desa Pandanwangi, Kecamatan Ciawi ini, berdiri di atas tanah seluas 5 hektare. Dilengkapi dengan fasilitas berstandar internasional, seperti ballroom, auditorium, ruang kelas, simulator, perpustakaan, penginapan, restoran, outbound, taman, dan sarana olahraga, diharapkan mampu menyelenggarakan program secara paralel untuk 1.500 siswa. IPC Corporate University menekankan pada materi pelatihan, pada unsur-unsur budaya perusahaan, kompetensi teknis kepelabuhan, logistik, serta manajemen kepemimpinan. Terima kasih telah menonton!